Generasi milenial saat ini cenderung memiliki keinginan untuk berpikir cepat, instan, dan menghasilkan. Namun, perlunya dasar terhadap nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini, karena kenapa ya? A. Pancasila sebagai filter dari keberagaman luar untuk disaring kebaikannya B. Pancasila hanya sebagai lambang negara Ini sudah pasti tidak, karena lambang negara itu burung Garuda C. Pancasila merupakan kehidupan dan cita-cita nasional D. Pancasila adalah karakter masyarakat Indonesia E. Pancasila adalah pemersatu keberagaman Jadi, Pancasila merupakan nilai luhur bangsa Indonesia yang lahir dari kepribadian bangsa Sebenarnya ini Pancasila adalah pemersatu keberagaman Oke, masuk ini ya Hati-hati ya, pilihan A, C, D, E ini benar Tapi, ini nih, berkaitan dengan generasi milenial Di mana arus informasi saat ini itu cepat beredar ya Distribusi informasi itu cepat beredar Dan sangat memungkinkan ada pengaruh dari budaya-budaya bangsa lainnya Jadi, lebih pada pengaruh budaya lainnya Karena dengan adanya kecepatan arus informasi sekarang ya Karena ini generasi milenial Jadi, memang soal kayak gini ini memang analisinya harus dalam ya Oke Selain itu Pancasila memang sebagai pemersatu keberagaman Tapi, berkaitan dengan ini nih Harus informasi ya Di mana ini nih Keinginan untuk berpikir cepat, instan, dan menghasilkan ya Tentu arahnya pasti berkaitan dengan akultrasi budaya dari budaya luar ya Nah, karena Pancasila lahir dari kepribadian bangsa Udah pasti bahwa Pancasila ini Pasti Bersesuaian Dengan Semua budaya bangsa Indonesia Kenapa? Karena memang lahirnya dari bangsa Indonesia ya Budaya bangsa Indonesia Nah, bagaimana dengan budaya luar? Gimana? Nah, harus Sesuai dengan Sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia yaitu Pancasila ya Harus sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila Artinya disini Pancasila sebagai filter ya Indikator baik-buruknya ya Jadi pilihan yang tepat adalah Pancasila sebagai filter dari keberagaman luar untuk disaring kebaikannya Pancasila akan menerima budaya manapun terbuka selama budaya itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya Asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia Yaitu Pancasila ya Oke Harusnya yang A Pancasila merupakan kehidupan dan cita-cita nasional ini berkaitan dengan kehidupan intern negara Indonesia ya Tidak sesuai dengan soal Pancasila adalah karakter masyarakat Indonesia Tapi ini nih Kata kuncinya milenial Ini benar Pancasila adalah karakter keperibadian bangsa Indonesia Tapi kalau kita lihat dari konteks soalnya Di mana generasi milenial sekarang berhadapan dengan arus informasi yang begitu cepat Instan dan cepat berkembang ya Dan tentu akan memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan generasi milenial sekarang ya Maka pilihan yang tepat adalah Pancasila sebagai filter ya Sebagai parameter baik buruknya budaya yang akan diterima ya Oke Perilaku membela negara sesuai dengan kemampuan dari daerah asal Merupakan cerminan sikap A. Keberagaman B. Nasionalisme C. Patriotisme D. Sekularisme E. Unitilarisme Nah jawaban yang mirip adalah nasionalisme sama patriotisme ya Oke Kita bedakan dulu Nasionalisme Apa sih? Nasionalisme Nasionalisme ini artinya Bangga sebagai Bangga sebagai bangsa Indonesia Meskipun Meskipun Hanya Bagian Hanya berasal dari Dari daerah Atau bagian kecil dari Meskipun hanya berasal dari bagian kecil dari bangsa Indonesia Maksudnya dari pulau-pulau kecil gitu ya Meskipun berasal dari Bagian kecil bangsa Indonesia Bisa juga diartikan sebagai upaya Upaya untuk kebaikan bangsa Oke Nah kalau patriotisme Ini adalah Tindakan Dalam Mempertahankan Kedaulatan negara ya Kedaulatan Dan kewibawaan negara Oke Tapi patriotisme ini Secara nyata itu Ikut serta misalnya Dalam perang ya Seperti dulu kan Waktu Masa-masa Awal kemerdekaan itu kan Ketika Belanda Tidak mengakui Kemerdekaan Indonesia kan Banyak juga Masyarakat sipil Ikut Bergerilia ya Bukan hanya dari Kalangan militer Nah itu adalah Patriotisme ya Tapi kalau soal kayak gini Perlaku membela negara Ya Sesuai dengan kemampuan daerah asal Jadi dia Berasal dari Suatu daerah Bagian dari Bagian kecil ya Dari bangsa Indonesia Bagian kecil dari Sebuah bangsa Indonesia yang besar Ya Berarti itu adalah Harusnya nasionalisme Harus bisa dibedakan Antara nasionalisme Dan patriotisme Oke Sehingga pilihan yang tepat adalah Yang B Implementasi pilar kebangsaan Memiliki tujuan untuk Mewujudkan A. Indonesia adil dan makmur B. Masyarakat nasionalisme secara universal C. Nilai-nilai dasar negara D. Perwujudan persatuan dan kesatuan E. Sistem pemerintahan yang stabil Oke Nah Pilar kebangsaan Memiliki tujuan utama Apa sih tujuan utamanya Sorry Disini tujuan utama Pilar kebangsaan Tujuannya adalah Untuk diimplementasikan Kedalam seluruh warga negara Baik lingkungan sekolah Masyarakat Bernegara Guna mewujudkan nilai-nilai dasar Negara ya Diimplementasikan dalam Kehidupan Masyarakat Bangsa Dan Negara Guna mewujudkan Guna mewujudkan nilai-nilai dari dasar negara Pancasila Nilai-nilai dari dasar Negara yaitu Pancasila ya Dasar negara yaitu Pancasila Pancasila Sehingga pilihan yang tepat adalah Yang C ya Nilai-nilai dasar Negara Oke pilihan yang tepat adalah yang C Yang C ya Adanya diskriminasi terhadap golongan yang terjadi hampir setengah abad di Orde Baru Merupakan bentuk pencideraan terhadap nasionalisme Indonesia yang bersumber dari A. Hutang luar negeri yang sangat besar B. Pembatasan dari kebebasan mengeluarkan pendapat C. Sentralisasi kekuasaan D. Eksploitasi terhadap sumber daya manusia E. Eksploitasi terhadap sumber daya alam Nah sumber pemasalahan pokok pada era Orde Baru itu adalah Kurang adanya kebebasan ya Entah dalam berdemokrasi maupun dalam menyampaikan aspirasi ya Jadi sumber masalah utama Orde Baru ya Itu adalah pengekangan kebebasan ya Adanya pengekangan Kebebasan Kebebasan Jadi kebebasan dan Pembatasan apa ada Pembatasan kebebasan dan Hak untuk Mengeluarkan pendapat ya Menyampaikan pendapat Jadi ada pembatasan Pembatasan kebebasan Dan Hak mengeluarkan Menyampaikan pendapat Hak Menyampaikan pendapat Nah Tentu Hal ini Mencederai penjaminan HAM Demi terciptanya kesatuan dan persatuan Jadi Akan Mencederai Penjaminan HAM HAM Demi terciptanya Demi terciptanya Kesatuan dan Dan Persatuan Oke Sehingga pilihan yang tepat adalah Yang B ya Pembatasan dari kebebasan Mengeluarkan pendapat Oke Pilihan yang tepat adalah Yang B Sebenarnya Sentralisasi kekuasaan Masuk Karena kekuasaan itu Berporos pada Golongan-golongan tertentu Tapi yang ditanyakan adalah Sumber masalah utamanya Yaitu Adanya diskriminasi Terhadap golongan Tertentu ya Jadi pilihan yang tepat adalah Yang B Upaya menghormati hak-hak orang lain Dan saling menghargai atas keberadaan manusia yang lain Sebagai kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Jelas diperlukan Perwujudan sikat tersebut Sejalan dengan amanah Pancasila Dalam mempertahankan jati diri bangsa Yang merujuk pada Sila A pertama B kedua C ketiga D keempat E kelima Oke Jadi Menghargai manusia Menghargai manusia Manusia Sesuai Seri Sesuai Harkat dan derajatnya Derajat Sebagai mahluk ciptaan Tuhan Ciptaan Tuhan Ini sejalan dengan sila Sila kedua ya Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Oke Sehingga pilihan yang tepat adalah Yang B Sila kedua itu Lebih pada Interaksi kita dengan Dengan Personal orang ya Misalnya tidak Semena-mena Ya Mengembangkan Sikap kemanusiaan Kegiatan kemanusiaan Oke Tidak merendahkan orang lain Itu Apa Pengamalan sila kedua ya Oke Pilihan yang tepat adalah yang Yang B Oke Yang B ya Terima kasih telah menonton Sikap kemanusiaan Sikap kemanusiaan Terima kasih telah menonton Sikap kemanusiaan Sikap kemanusiaan Terima kasih telah menonton Sikap kemanusiaan Terima kasih telah menonton